Terkait bertambahnya keterlibatan Jaksa di dalam sejumlah kasus korupsi yang mencoreng citra penegakan hukum di Indonesia, Komisi 3 DPR RI mendorong Kejaksaan Agung untuk segera meningkatkan pengawasan dan pembinaan integritas kelembagaan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan menghimbau Jaksa Agung HM Prasetyo untuk melakukan konsolidasi aparatur lembaga negara tersebut dalam upaya memulihkan kewibawaan penegakan hukum di Indonesia. Trimedia menilai kinerja Kejaksaan Agung masih jauh dari harapan masyarakat. Menurutnya pemulihan dalam internal lembaga itu sendiri lebih penting dibanding penguatan lembaga pengawas yang tengah diusungkan sejumlah kalangan. Sekarang ini seperti disampaikan tadi banyak aparat-aparat Kejaksaan yang tersandung masalah-masalah hukum ya, termasuk di DKI bahkan terserempit betul antara Kajati dengan Aspitsus ya. Dan itu harus segera diselesaikan supaya juga jangan menjadi luka yang berkepanjangan di tubuh Kejaksaan ini. Itu harus segera dilakukan oleh Kejaksaan Pembinaan di dalam lah. Sementara itu anggota DPR RI Ahmad Zaki Siraj menilai penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan sangat penting dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Dituntut pembenahan yang menyeluruh karena kita tahu persis bahwa pas kereformasi itu hadirnya KPK itu karena tidak bergeraknya atau tidak berfungsinya secara optimal penegak hukum, polisi, dan kejaksaan. Nah peringatan itu harusnya menjadi cambuk bagi Kejaksaan Agung. Kori Elisabeti dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan.